Pemirsa ribuan pelamar kerja memadati kantor pos Kabupaten Cianjur, mereka rela antri sejak dini hari hanya untuk menyerahkan berkas lamaran. Bahkan demi mengejar kesempatan batas waktu satu hari saja, mereka antri sambil menggendong anak. Ribuan pelamar kerja tersebut sudah mengantri sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat, Rabu pagi. Antrian pelamar pekerjaan tersebut pun mengular hingga ke jalan Siliwangi, namun antrian tersebut tidak berangsur lama setelah petugas keamanan menertibkan para pelamar. Menurut para pelamar, meski harus antri, dirinya rela berdesak-desakan dan menunggu lama demi mendapatkan pekerjaan. Pasalnya para pelamar mengaku sangat membutuhkan pekerjaan ini untuk meningkatkan perekonomian keluarganya masing-masing. Lama ya? Sengaja? Jadi anaknya? Ya. Sambil bawa anak, sebelumnya kerja di mana? Di Bocer 99, kalau begitu. Di pabrik juga? Enggak sih, restoran. Oh di restoran, sekarang sengaja mau lamar resimu. Bagian apa? Belum tahu, kan belum ada pengalaman di kantor. Denger ada lowongan dari mana? Dari Inpo Cianjur. Sudah berapa hari? Lima hari. Mau ngelamar masing-masing? 20 yen. Bagian? Belum tahu, soalnya dari situnya belum ada keinginan kapas baru. Emang lamaran? Buat gedung baru katanya. Oh, lowongannya berapa banyak? Katanya 5 ribu. 5 ribu. 5 ribu. Menurut petugas kantor pos, setiap cabang kantor pos yang di Cianjur totalnya 32, semuanya melayani dan menerima penitipan berkas lamaran. Hingga saat ini, dari registrasi yang masuk melalui online, ada sebanyak 26 ribu pelamar sekabupaten Cianjur, yang saat ini mengantre di kantor pos. Memang kita tidak bisa mencedaya dari penunjung ya, ataupun yang lama. Ya, pasti kita semua kantor cabang di sini ada, sampai ke selatannya di sini ada 32 ya. Itu semua dibuka. Selanjutnya, sampai hari ini, sampai sore. Untuk di kantor pos ini sendiri, berapa banyak Pak yang melamar sekarang yang datang? Kita tidak bisa ini ya, prediksi ya. Tetapi kalau yang masuk di secara online, registrasi itu, kemarin itu sudah 26 ribu. 26 ribu. Selain itu, pihak kantor pos Indonesia hanya menerima jasa berkas lamaran, dan selanjutnya akan dikirimkan ke PT Pau Yen Indonesia. Heri Zetiawan, Bandung TV